Paguh kebutuhan anggaran Kementerian Kerjaan ini, Kepuluh Pakat Kami Dari Pembangkat Blas mencapai Rp110,1 Kiliu. Besarnya anggaran ini diperuntukkan untuk mencapai target rencana kerja pemerintah tahun depan yang memantapkan perekonomian nasional untuk peningkatan kejahatan rakyat yang berkadilan. Menteri P.U. Jawa Kermantol menyampaikan Paguh Kebutuhan Tersebut dalam merapat kerja dengan Komisi 5 DPR di Jakarta selasabat Juni. Namun dalam raker ini juga diungkapkan bahwa Paguh RKP Kementerian P.U. Pada tahun 2014 hanya sebesar Rp68,71 triliun. Dengan anggaran sebesar ini ada defisit senilai Rp41,3 triliun. Selanjutnya hasil raker akan ditindai lanjuti melalui pembahasan program Kegiatan para Rencangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari PABN 2014 antara para eselon satu kementerian P.U. dengan Komisi 5 DPR. Pada rapat dengar pendapat yang direncanakan akan dimulai pekan depan. Joko Kermantol menerangkan anggaran tersebut akan ditergunakan antara lain untuk mencapai terakhir kondisi jalan nasional yang mantap sebesar 94% pada akhir 2014. Pada saat ini kondisi jalan nasional terang mantap mencapai 92,5%. Kondisi jalan nasional yang sangat penting untuk meningkatkan konektivitas dan kelancaran arus orang dan barat. Untuk sektor sumber daya air, pada tahun depan Kementerian Pekerjaan Umum akan melakukan pembangunan dan peningkatan irigasi seluas 38.900 hektare. 38.900 hektare. Anggaran pada Direkturat Jenderal Sumber Daya Air juga akan merehabilitasi jaringan irigasi pada 228.400 hektare. Sementara untuk reklamasi rawa dan tambak akan dilakukan pada 127.310 hektare. Anggaran pada Direkturat Jenderal Sumber Daya Air juga akan merehabilitasi jaringan irigasi pada 228.400 hektare. Sementara untuk reklamasi rawa dan tambak akan dilakukan pada 127.310 hektare. timtipalmen.com.